Intro Terima kasih Bapak Irsan dan kembali penyaksikan pada informasi pelaksanaan KTT ACN ke-43 kali ini Dan kita ke informasi lainnya Pupirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka gelaran ASEAN Business Advisory Council hari ini di Istana Negara Jakarta Presiden berharap ASEAN Business Advisory Council ini dapat berperan besar dalam berumpuskan strategi taktis pertubuhan ekonomi ASEAN Dalam rangkaian keketuaan Indonesia pada ASEAN Summit ke-43 Jakarta Kamar dagang dan industri bersama dengan ASEAN Business Advisory Council akan menyelenggarakan ASEAN BAC Indonesia Summit Week 2023 pada tanggal 1 hingga 6 September 2023 di Jakarta Ketua Umum Kaden Indonesia sekaligus Chairman ASEAN BAC Arsyad Rashid siap merealisasikan ASEAN Business Roadmap Toward Epicentrum of Growth Bisnis Roadmap merupakan upaya nyata ASEAN BAC untuk kontribusi positif pada visi keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini Sekaligus menjadi bagian dari penyusunan ASEAN Vision 2045 Arsyad menyebut telah terdaftar lebih dari 2.500 partisipan yang hendak hadir secara langsung di acara ASEAN BAC Indonesia Summit Week 2023 Sebagai kontribusi dari sektor bisnis kami telah menyusun policy paper sebagai roadmap menuju ASEAN 2045 Kami mendorong interaksi ekonomi ASEAN bukanlah sekedar konsep semata Melainkan langkah konkret yang perlu dilekapi dengan kontribusi para pengusaha Dalam kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo mengatakan ekonomi ASEAN akan tumbuh 4,5% secara tahunan pada tahun 2024 ASEAN juga menjadi kawasan yang paling menarik untuk masuknya investasi langsung Selain itu ASEAN juga sedang menikmati bonus demografi dengan angkatan kerja ketiga terbesar di dunia Adapun 65% populasi penduduk ASEAN berpotensi untuk menjadi penduduk kelas mendengah ke atas di tahun 2030 Dengan keunggulan dan dinamika global yang dihadapi ASEAN Presiden berharap ASEAN Business Advisory Council dapat berperan lebih besar Dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategi taktis kolaborasi lintas pembangku kepentingan ASEAN butuh strategi taktis yang ekstraordinari Ini strateginya bukan strategi besar tapi strategi taktis yang ekstraordinari Butuh kolaborasi yang semakin solid Tidak bisa sendiri-sendiri butuh kolaborasi yang solid Baik antar negara, antar para pengusaha dan juga antar masyarakat Jelang dibulainya agenda konferensi tiket tinggi ASEAN ke-43 Para jurnalis yang bertugas untuk meliput tampak bulai berdatagan Dan berlokasi di Hotel Best Western Wartawan dari media nasional dan internasional pun mulai melakukan pengambilan kartu tanda pegenal Sebagai akses untuk dapat memasuki area KTT ASEAN Satu hari jelang pembukaan KTT ke-43 ASEAN Jurnalis peliput yang telah melakukan registrasi dan terakreditasi Baik dari luar maupun dalam negeri Terlihat mulai perdatangan mengambil kartu tanda pegenal atau ID badge ID badge, jurnalis peliput tersebut dapat diambil pada periode 1 hingga 5 September 2023 Di Hotel Best Western Sunayan, Jakarta Proses pengambilan dapat dilakukan yang bersangkutan atau perwakilan Dengan menunjukkan surat konfirmasi akreditasi dan juga foto ID Sebelumnya proses registrasi jurnalis sudah dimulai sejak tanggal 5 Agustus Dan sudah ditutup pada 25 Agustus lalu Hanya jurnalis terakreditasi yang diberikan izin untuk melakukan peliputan, pelaporan, dan wawancara selama KTT ASEAN berlangsung Tercatat sejak tanggal 26 Agustus, sebanyak 170 media internasional dan 70 media nasional yang sudah terdaftar Sedangkan jumlah jurnalis yang telah mendaftar sebanyak 1077 1077 jurnalis tersebut terdiri dari 326 orang jurnalis asing 37 orang jurnalis asing di Indonesia 524 orang jurnalis Indonesia Dan 190 orang di IU Media Officer Delegasi KTT ke-43 ASEAN Pemerintah Indonesia memberikan dukungan fasilitas dan pengelolaan media center dalam KTT ke-43 ASEAN 2023 Yang akan mulai beroperasi pada 2 hingga 8 September dengan daya tampung mencapai 2.500 orang Dan pembirsa sibak tayangan berikut ini untuk melihat fasilitas media center di Exhibition Hall di Jakarta Convention Center yang tegak dalam proses penjelesaian Halo pembirsa, jelang penyelenggaraan rangkaian pertemuan KTT ke-43 ASEAN yang akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 September 2023 Pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas media center untuk menunjang kinerja dari para pewarta Yang media center ini sendiri sudah mulai beroperasi mulai tanggal 2 hingga 8 September 2023 Pembirsa bisa lihat sendiri suasana yang ada di sini Media center ini dapat menampung sekitar 2.500 para pewarta yang tentunya sudah terakreditasi dan terverifikasi Dan di sini sudah mulai terlihat, sudah mulai ada installment dari workstation Bagi para jurnalis yang mungkin tidak membawa laptop bisa menggunakan komputer yang disediakan di sini Dan tentunya sudah disediakan LED yang berukuran cukup besar di belakang layar saat nantinya pers conference diadakan di sini Untuk diketahui pemirsa bahwa memang media center ini akan diisi oleh 1.077 pewarta yang terdiri dari 170 pewarta internasional Dan 70 pewarta nasional yang siap untuk meliput KTT ke-43 ASEAN ini selama 24 jam Untuk menunjang kinerja para wartawan, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan jaringan internet berkapasitas 1,5 gpps yang terpasang di 240 komputer workstation Fasilitas lainnya yang disiapkan mulai dari Dedicated International Broadcast Center Distribution 10 ofis media partner booth, audio video editing booth, one-on-one studio, hingga multi-format broadcast conversion Terdapat pula fasilitas media briefing room, press conference room dengan kapasitas 300 peks dan interpreter Kementerian Komunikasi dan Informatika nantinya juga akan menyiapkan rilis dalam 2 bahasa Foto dan video pack dalam 2 bahasa, serta clean feed broadcast dan peletin terkait KTT ke-43 ASEAN 2023 Pemirsa usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya terkait dengan laporan khusus KTT ke-43 ASEAN Terima kasih telah menonton!